Terima kasih ya terkait dengan pajak BTV dan BKHTV Bukasengkawal. Kalau kita lihat perbandingan dari semester, satu semester tahun yang lalu tahun 2019 dengan satu semester di tahun 2019, dapat kami sampaikan disini bahwa untuk BBB dari target 6,5M itu sebesar 23,53 persen pada tahun 2018. Untuk tahun 2019, realisasi sampai satu semester ini dari target 6,5M itu sudah mencapai 31,71 persen. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyaknya wajib-wajib pajak yang baru, yang disempat baru. Ya artinya, yang dulu yang belum pernah mendapatkan BBB, sekarang juga mendapatkan BBB. Itu salah satu hal yang mempengaruhi adanya peningkatan, apa, perolehan pajak di sektor BBB ini sudah mencapai angka 31,71 persen, Atau sekitar kurang lebih 2,08M itu capaian sampai satu semester ini, itu di tahun 2019. Jika dibanding dengan tahun 2018, semester yang lalu, satu semester juga, itu hanya sebesar 1,5M. Kemudian untuk di sektor BPHTB, ini ada perbedaan target, untuk tahun 2018, itu sebesar di APB Rindu kita sebesar 9M. Sementara untuk di tahun 2019, kita targetkan sebesar 11M, 11M. Untuk perolehan realisasi, di tahun 2019 ini, pada semester awal ini, sudah terrealisasi sebesar 64,8 persen dari target 11M. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2018, capaiannya agak lebih tinggi, tetapi targetnya lebih kecil. Tahun 2018, target kita adalah sebesar 9M, tadi sudah saya sampaikan, realisasi sampai satu semester, itu sebesar 72,52 persen. Hal ini, kalau BPHTB ini sangat ekonomi, ini adalah transaksi yang terjadi di masyarakat. Artinya, sifatnya transaksional, tergantung pada kondisi ekonomi masyarakat. Yang mengemerahkan adalah, untuk di Kota Singkawang ini, saat ini sedang bominya pembangunan perumahan. Yaksusnya untuk perumahan-perumahan yang berskala subsidi. Jadi, sangat mempengaruhi perolehan pajak di sektor BPHTB ini. Saya kira demikian kalau untuk penerimaan di sektor BPHTB. Perlu juga kami sampaikan di sini, bahwa, pada kesempatan ini, bahwa, untuk BPHTB, jatuh temponya itu per tanggal 29 November tahun 2019. Jadi, sebagai informasi untuk masyarakat, bahwa, jatuh tempoh BPHTB adalah tanggal 29 November tahun 2019. Ada kecendungan bahwa, tren masyarakat, temboh BPHTB ini, adalah menjelang, dua bulan menjelang, tanggal 1 tempu. Jadi, memang trennya, sementara agak, apa, rendah sekali saat ini, itu baru mencapai angka, seperti yang saya sampaikan tadi, baru mencapai 31,75 persen. Tapi, insya Allah, di akhir tahun, di akhir menjelang, jatuh tempoh BPHTB ini, trennya akan meningkat. Pada kesempatan ini, juga kami sampaikan kepada suhu warga kota Singgawang, bahwa, pekan penuntan BPHTB itu akan kita rencanakan di awal bulan September tahun 2019. Tanggalnya belum pasti, tapi tidak di rencanakan di awal bulan September. Harapan kami, pada saat penyelenggaraan, pekan penuntan BPHTB, nanti diharapkan seluruh warga itu dapatlah kira-kira-kira untuk membayar BPHTB. Karena di sana akan kita sediakan door prize maupun souvenir, ya, untuk memotivasi para wajib saja. Sekiranya diminta. Terima kasih.